Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami IPCLN RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang akan mempraktekan mengenai penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh Pertama, petugas menyiapkan kotak spill kit di area tumpahan darah Membuka tutup kotak spill kit kemudian memberi tanda di area tumpahan cairan Petugas melakukan 6 langkah cuci tangan Petugas menggunakan APD sesuai urutan Membuat cairan klorin 0,5% Dengan cara Mencampur 1 tutup botol cairan klorin 10 ml Dengan air 9 tutup botol klorin Menyiapkan kain pupel dan ember Yang diberi air dan deterjen Semprotkan cairan klorin Ketumpahan darah Dan biarkan selama 10 menit Siapkan kantong kuning sebanyak 2 buah Dan biarkan selama 10 menit Ketumpahan 30 menit Dan biarkan selama 8 menit Ketumpahan 200 menit lalu serap tumpahan dengan menggunakan koran atau tisu Masukkan tisu ke dalam kantong kuning 1 menggunakan pinset dengan cara memutar hingga terserap seluruh tumpahan darah Masukkan pinset ke dalam kantong kuning 2 Kemudian semprot lagi bekas tumpahan dengan cairan klorin 0,5% Diamkan selama 10 menit Kemudian lap permukaan dengan lap Kemudian masukkan lap handuk atau tisu tadi ke dalam kantong Kemudian masukkan lap handuk atau tisu tadi ke dalam kantong Kemudian pel permukaan dengan cairan deterjen dan air hingga bersih Kemudian petugas melepaskan APD sesuai dengan urutan Petugas melakukan 6 langkah cuci tangan Kemudian